Intro Saudara jelang hari suci nyepi, parisada Hindu Dharma Indonesia Bali mengeluarkan himbawan terkait rangkaian pelaksanaan nyepi. Salah satunya memuat tentang pembuatan ogoh-ogoh. PHDI menghimbau ogoh-ogoh yang dibuat mengambil wujud buta kala. Suasana hari suci nyepi tahun saat ke 1941 pada 7 Maret 2019 mendatang, mulai terasa. Nampak berbeda ogoh-ogoh yang akan diadak saat mengrupukan, yang kini mulai dipersiapkan setiap balai banjar. Mengingat nyepi tahun ini bersamaan dengan tahun pemilu, PHDI Bali menghimbau agar pembuatan ogoh-ogoh mengambil wujud buta kala dan menggunakan tema ajaran agama Hindu tanpa mencantumkan unsur politik. Meskipun berwujud menyeramkan, buta kala memiliki makna agar manusia dapat menserasikan diri dengan alam dan lingkungan, dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Kalau simbol-simbol ogoh-ogoh itu adalah simbol buta kala. Buta kala adalah aspek Tuhan yang sifat menyeramkan. Yang menyeramkan itu perlu dihormati, maknanya secara mendalam yaitu agar manusia itu benar-benar menserasikan diri dengan alam. Jangan melawan alam. Karena alam yang sifatnya, mempunyai sifat yang negatif ini. Jika tidak dikembalikan positif, atau kita tidak serasi, akan membuat bencana bagi manusia. PHDI juga menghimbau agar masyarakat membuatnya dengan bahan ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sesuai dengan tujuan hari suci nyepi, yakni menghilangkan pencemaran dan menurunkan polusi, dengan menghentikan aktivitas selama satu hari penuh. Cinta Pramadewi, Kompas Dewata Saudara bagi Anda yang baru bergabung, tim redaksi Kompas Dewata Pagi akan menghadirkan rangkuman informasi hari ini dalam kilas berita berikut ini. Hujan disertai petir yang terjadi dini hari tadi di Kabupaten Jemberana Bali merusak sebuah rumah tempat tinggal. Petir menyambar antena televisi yang berada di samping rumah korban dan menghancurkan atap rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami luka bakar ringan. Sementara itu, di Kabupaten Bangli, hujan deras disertai angin kembali menyebabkan sejumlah titik bencana tanah longsor dan pohon tumbang mengepung kecamatan Kintamani. BWBD Kabupaten Bangli mencatat cuaca ekstrim telah menyebabkan puluhan titik bencana tanah longsor dan pohon tumbang. Petugas mengaku kewalahan untuk melakukan penanganan akibat minimnya alat berat. Pasca kaburnya tahanan narkoba Dorthin Felix, warga negara Perancis dari rutan Polda NTB beberapa waktu lalu, pengamanan di Pelabuhan Padangbay, Kabupaten Karangasem, dia berketat. Hal itu untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Puluhan personil gabungan yang terdiri dari Polres Karangasem dan Polsek Kawasan Laut Padangbay melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kartu identitas. Untuk ketiga kalinya sidang pembacaan vonis dengan terdakwa Auji Takadas, penampar petugas imigrasi yang dijadwalkan Rabu sore kembali ditunda. Auji tiba-tiba menghilang saat dilakukan penjemputan oleh petugas di tempat penginapannya. Informasi menghilangnya terdakwa disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, terdakwa sempat memberikan informasi bahwa dirinya menginap di salah satu hotel di kawasan Kuta. Kasus sedugaan pedofil terhadap anak di sebuah asram di kelumpung Bali hingga kini belum menemukan titik terang. Advokat dan pemerhati anak Siti Sapura meminta Polda Bali mengusut kasus tersebut. Ia mengaku hingga kini kesulitan mengumpulkan barang bukti untuk membawa kasus ini kerana hukum. Meski demikian, ia tetap optimis akan mengungkap kasus ini dengan menghadirkan saksi ke Polda Bali. Ipung mengatakan sebelumnya ada 12 anak yang dibawa lari dari asrama tersebut diduga korban pedofil. Terkait kasus pedofil, jajaran Polda Bali langsung merespon adanya kasus pedofil di asram Kulungkung. Meski belum mendapat laporan dari masyarakat, namun Polda Bali akan membentuk tim investigasi mengungkap kasus yang diduga melibatkan seorang toko masyarakat di Bali. Sementara itu, pengurus asram mengaku terkejut dengan adanya kasus pedofil. Ia mengaku sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan dalam asram di Kulungkung. Suasana asram Kulungkung terlihat normal seperti biasa. Sejumlah anak asram yang bekerja tengah membersihkan asram yang dirismikan Presiden 5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sepekan jelang perayaan Imlek, berbagai persiapan mulai dilakukan oleh warga Tionghoa. Salah satunya tradisi mencuci arca pemujaan yang dilakukan oleh warga Tionghoa di Wihara Darmayana, Badung, Bali. Puluhan arca yang tersimpan di Wihara dicuci menggunakan air suci dan sabun. Selanjutnya, disikat hingga bersih dan disiram dengan menggunakan air kembang. Tradisi ini merupakan simbol dari kesiapan warga Tionghoa dalam menyambut tahun baru dengan jiwa dan raga yang bersih. Tim Liputan Kompas Dewata Tradisi ngerebak di Giyanyar, jaga harmonisasi alam semesta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.